Allah menciptakan dunia dan manusia dengan sempurna, namun ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, Allah harus menghukum mereka. Mati dalam neraka merupakan hukuman yang adil bagi dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Perbuatan baik sekalipun tidak mampu untuk memperbaiki segala dosa yang telah kita lakukan selama ini terhadap Allah yang suci. Sejak dosa Adam, setiap orang telah berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena upah dosa adalah maut, maka Allah yang suci dan adil tidak dapat membiarkan dosa sekecil apapun tidak dihukum. Jika kita harus bertanggung jawab terhadap dosa kita sendiri, kita akan menderita dalam api neraka. Puji Tuhan, karena kasih Allah kepada manusia, maka dia mengutus dan mengorbankan Yesus, sang pengganti yang akan menanggung dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan mengutus Yesus ke dalam dunia, Allah memenuhi janjinya mengenai jurus selamat bagi manusia yang telah dibuatkan oleh nabi-nabinya berabad-abad lamanya. Berbeda dengan kita, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Karena itu, Allah mengorbankan Yesus sebagai pengganti kita yang sempurna. Yesus telah menanggung hukuman yang sepantasnya kita tanggung, yaitu kematian. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oleh karena itu, Yesus lebih dari sekedar seorang nabi, karena Allah telah membuat dia menjadi jurus selamat dan Tuhan. Yesus harus mati, karena manusia tidak bisa masuk sorga dengan perbuatan baik dan ibadahnya sendiri. Roma 5 ayat 8 mengatakan, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi orang benar. Oleh karena itu, Yesus harus mati untuk menyediakan satu-satunya jalan ke sorga bagi umat manusia. Jika saudara percaya bahwa Yesus mati dan telah bangkit untuk menyelamatkan saudara, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Ikutilah Dia sebagai Allah yang Maha Kasih, karena Dia akan menguatkan saudara melalui firmannya, yaitu Alkitab. Amin.